Intro Halo orang-orang tua dari HidupTV Bukan dong, ini kan untuk anak-anak muda Jadi kita harus disabutnya Halo teman-teman, OMK nih Apa artinya? OMK tuh yang kita tau kan orang muda katolik ya Tapi kayaknya ada yang baru nih dari HidupTV Oke Coba kasih tau dong, apa itu OMK? Ayo kamu aja yang kasih tau deh Kayaknya kamu lebih muda Gue lagi, gue lagi OMK itu adalah obrolan muda katolik pasti muda Sekarang kita lagi mau bahas apa nih untuk di episode pertama kita? Tunggu dulu, emang penonton tau kita siapa? Kita harusnya tau deh, kan kita terkenal banget Emang mereka gak tau? Waduh, gak tau ya Ada followers-followers kita gak nih disini nih Yaudah deh kenalan dulu deh, nampak kamu siapa? Oke Halo teman-teman, aku Matteo dari Majus Katolik Buat teman-teman yang suka nonton tentang fakta menarik katolik ada di Majus Katolik Dan aku adalah Mutiara yang telah ditemukan Aku adalah Mutiara dari Lumbatek Ketemu di mana? Ketemu di mana? Tapi biasanya di luar Oke langsung aja kita sambut teman-teman kita Dari Kak Hiro dan Kak Siska Ayo perkenalkan diri, silahkan Kak Makasih Siska Lo udah mau nangis tau belum mulai Belum mulai Belum apa-apa ya padahal ya Oke, perkenalin kue Siska Disini gue bisa bilang gue korbannya guys Jadi ini pelakunya guys Aduh Aduh, saya mau apa-apa Ada apa sih Kak Siska? Kamu dateng-dateng Ya sudah pertama sedih banget keliatannya Kayaknya kecolok Instunan Gimana sih ceritanya? Kok bisa? Gara-gara sosmed punktus lagi Kamunya terlalu posesif gak? Jadi gini Gimana gimana? Jadi gini Gue kan pernah nih pacaran Bukan pernah sih, banyak banget Jadi Kegiatan Aduh Kegiatan-keliatan dibuka disini Jadi Jadi Yang dulu ya Yang dulu Itu gue pernah Tuker-tukeran nih Password sosmed Semua tuh Instagram Facebook Friendster Eh kok Friendster sih jaman dulu Ketahuan nih jaman-jaman Ketahuan umur Beda jaman Beda jaman Ini yang umur Beda jaman Ada tau Friendster coba komen di bawah Nah Kami Sama-sama commit Gitu kan Tukeran password Sama-sama commit Tapi buncakan pesananya Siapa ini? Bukan Gresel aja Maaf ya Jadi Gue tukeran nih Password sosmed Gitu kan Akhirnya gue bisa lihat Aktivitinya Dari si cowok gue Eh mantan Mohon maaf deh Ya kan Eh ternyata Dia ada chat-chat Sama cewek-cet Ya Cewek gue Salah satunya Mantannya Tidak Tidak Panas nih Tidak 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 Lebih cantik lagi Lebih cantik lagi Pasti pak Lebih cantik pak Iya lah dia Kalau Kalo Kalo Gak lebih cantik dari gue Sama pintar Huuu Tidak Terus gimana-gimana Nah terus Udah tuh akhirnya Gue bilang lah ke dia Sayan Kok aku lihat Kamu adik chat-chat Sama cewek lain Apalagi mantan Kamu Nah Aku pesen banget Juster mental Kenapa kapal masih chat-chat Ya kan Wah Oh enggak, kok cuma ngomongin soal kerjaan, ya kan? Oke, jangan gitu lagi ya. Oh, so sweet! Sebulan berlalu, ketemu lagi! Setelah, gimana baru-baru? Tentang-tentang rekod. Jangan gitu, ngeliat track recordnya dia ngelike-ngelike foto-foto cewek-cewek. Ya, yang gitu deh, aku aja nggak boleh buka. Kebuka sedikit, ya sayang, kebuka! Wow! Kemudian dia ngelike-ngelike yang kayak, kurang, nggak buka gitu. Apalagi foto-foto mantannya, memang lebih seksi sih. Satunya udah kayak gitu. Karena semuanya dipagerin. Kalau udah pasangan yang udah, eh salah, cowok yang udah punya pasangan, itu nggak boleh ngelike foto cewek. Uuuuh! Lu ngalih, lu doang! Lu doang, lu doang! Kamu yang menyebabkan insect aku, atau ini apa? Apa yang namanya kecewek? Nah, ini nih yang pakarnya nih. Nah, ini yang pakarnya nih. Ini yang pakarnya nih. Hai! Teman-teman, kenalin dulu. Kenalin dulu. Kenalin, aku dengan hero. Uuuuh, ini super market. Super market banget. Super market banget. Kenalin dulu. Wah, salah lah. Salah lah. Salah lah. Kami pulang dulu. Heran juga merah. Aku, 6 tahun digital marketing consultant. Dan bikin bisnis di area digital marketing, teman-teman. Jadi, saya bukan pelaku ya. Melarifikasi. Ini podcast verifikasi soalnya. Saya bukan pelaku. Saya bukan pelaku. Kita bisa ngobrol tentang kasus ini. Karena ini, sering banget teman-teman pasti ngalami kisah-kisah sosmed. Tapi, dinamikanya banyak nih kayaknya. Gitu. Terus, gimana tadi? Menurut Kak Hiro nih, ngeliat dari kasusnya Kak Siska. Emangnya salah ya? Kalau misalkan kita ngelike-ngelike segala macam. Itu kan, bagian dari pekerjaannya Kak Hiro malah. Apalagi Kak Hiro kan ngelaituin talent-talent yang begitu banyak. Cewek-cewek semua juga kan. Pas banget. Pasti kan ada yang canci-canci. Seksi-seksi. Apa itu? Gue nyusahkan Kak Hiro untuk mendapat pasangan. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Sebelumnya aku mau tanya, apakah Kak Hiro punya pacar belum? Oh. Kalau ada sekarang namanya complicated. Gak. Statusnya complicated. Kalau ada sekarang, gini sih sebenarnya complicated. Jadi, gak bisa disebut nih di podcast umum gitu. Hmm. Jadi, complicated. Kita... Susah banget ya. Semuanya digantung. Semuanya digantung. Cuman-cuman dia gaslighting. Waduh. Ini topik lain. Ini topik lain. Tapi balik lagi ya. Ya. Menurut pasal satu-satu. Oh, enggak. Ini bukan UU IT ya, teman-teman. Jadi, aku 6 tahun bersosial media, aku ngerasa kayaknya ada satu topik sih yang seru banget ya buat orang muda tau yaitu bijak sosial media. Kayaknya, kita ngomongin sosial media itu kan banyak banget ya. Tadi ada istilah apa? Friendster. Jaman kapan? Tentang umurnya gitu kan. Tapi ada juga, teman-teman. Kayaknya, kayaknya belum sampai 5 tahun lalu kita tau tiktok gak sih? Belum ya kan? Belum. Tiba-tiba. Belum. Lagi sekarang ada kasus juga ya kan? Selamacem. So, ketika ngomongin sosial media, kita harus tau juga sosial media kan tempat kita kumpul ya. Tempat kita bisa share-in selamacem. Jadi, ada satu kepercayaan yaitu kita harus jaga privacy. Nah, kalo kasusnya Kasiska menurut aku, berawal dari sepakat dulu nih. Nah, kasusnya sepakat gak sama si cowoknya yang kemarin? Kalo gue sama dia sepakat dari awal. Tapi ya mungkin karena guenya sih. Karena kan kita LDR ya. LDR-nya pulau lagi ya kan? Jauh ya kan? Nang jauh di sono. Jadi kan kayak gini loh. Awalnya memang gue sih yang kayak, yang aku kan orangnya ini kan punya trust issue yang tebel nih gitu loh. Aku pengen tau nih gitu loh, activity kamu dari jauh gitu loh. Akhirnya, oh yaudah, apa namanya, I trust you, you trust me ya kan? Akhirnya kesepakatan, terbentuk kesepakatan tersebut. Nah, udah sepakat, akhirnya kami tukeran lah sosmed. Sampai ganti password yang sama namanya. Wow! Sweet see you! Sama-sama-sama-sama-sama-sama doang bang. Gitu. Tapi kamu kayak gitu gak sih untuk di jaman sekarang? Jujur gue pribadi sih. Kalo soal pacaran ya, gue tuh gak gitu banyak pengalaman ya. Tapi kalo udah bagi-bagi password, padahal kita kayak belum statusnya kayak together. Maksudnya kayak dalam hal menikah ya. Kalo gue mikirnya gitu. Udah ngasih-gasih privasi sendiri tuh udah suatu hal yang udah agak red flag sih. Oh, red flag. Red flag tuh udah kayak tanda-tanda yang udah gak cocok lagi. Betul. Karena kayak kita udah tau privasi orang lain, padahal kita kayak belum tentu bisa, siapa tau belum tentu bareng kan? Dan ya sorry gitu kan, maksudnya gak jadi juga gitu kan. Jadi menurutku kayak gitu sih Kak. Tapi kuncinya sepakat sih. Betul. Jadi kalo dua-duanya sepakat di awal gitu kan, mau memang saling sharing biar keep update gak apa-apa sih. Sebenernya banyak banget loh. Tau gak yang bisa tau keberadaan di location gitu kan? Jadi cuma gara-gara tau HPnya satu dengan yang lain, segala macem. Jadi kalo dia udah sepakat, bisa sih. Harus komitmen sih. Sama-sama ya. Amazing. Kalo misalkan sobat OMK, kalian mau tipe yang mana nih? Ya, lebih milih tipe yang mana? Tipe sharing password atau tipe-tipe yang percaya sama pasangan nih? Percaya penuh sama pasangan, cerita dengan apa adanya. Soalnya tuh pengalaman, ah kalo Yura sendiri pernah gak punya pengalaman? Kalo terlalu di... Ini nih. Aku mau cek itu di sudut penang OMK kali ya. Oh ya boleh. Mungkin beberapa saat kan, ada temen-temen dari Komisi Kepemudaan. Aku beberapa kali gitu ya. Temen-temen ada yang ikut Indonesia YD gak di sini? Ini beberapa, atau World YD jalan-jalan. Saya nge-posting aja. Nge-posting aja kan ya. Pasti kan banyak ya, di momen-momen itu, tukeran sosmed gitu kan ya. Terus tukeran... Nah, aku pernah ikut bantu nanti untuk pelatihan sosmed. Jadi kayak, apa sih duendor, apa sih yang bagus gitu ya buat temen-temen OMK? Nah, aku ada dua poin sih yang aku narik kok gitu. Jadi, ketika kita tahu gini ya, banyak banget temen-temen yang memang tahu untuk sosmed itu dipergunakan cuma buat kenalan doang. Itu kan orang asing ya, sometimes ya. Jadi kita gak tahu siapa dia. Sosmed itu kan seringkali, apalagi buat kita-kita nih, kadang-kadang-kadang kayak, pencapaian lu lewat sosmed kan? Aduh, baru umur 20 berapa udah punya mobil berapa M gitu. Umur sekian udah punya berapa M gitu. Kadang-kadang, semua sesuatu yang dilihat di sosmed itu keren-keren aja. Padahal dimensinya enggak kan kayak gitu. So, yang pertama temen-temen harus tahu nih, kalau kita punya kebijakan atau kayak, oh sosmed itu bukan untuk hanya kita pamer, tapi mereka tuh cuma untuk naruh sesuatu yang bagus-bagus saja. Jadi temen-temen tahu nih, ada proses di belakangnya. Yang pertama. Jadi, jangan selalu beranggap semuanya sosmed itu berarti hanya dia yang bagus-bagusnya, tapi ada keperjuangan-perjuangan di belakangnya. Gitu sih. Yang kedua, yang aku juga suka adalah sosmed itu kan tempat sharing. Nah, pergunakan biar produktivitas nih, kayak temen-temen kita ini. Bikin jadi konten. Iya. Jadi enggak cuma sekedar pengguna doang. Betul. Nah, karena besar banget. Kita tuh anak muda suka banget konsumsi, tapi jarang untuk bikin konten. Jangan bikin konten bener. Gitu. Iya kan? Karena kalau dari mungkin sudut pandang aku sendiri yang bikin konten. Iya. Aku tuh emang, sebenarnya emang gak gitu suka loh pake sosmed. Sejujurnya. Aku jangan banget buka TikTok, jarang buka IG, tapi kayak ngelihat sesekali, tapi lebih suka melah ngebikin. Karena kayak kasih benefit gitu loh. Dan itu yang gue suka banget. Belakang gitu, parko kayak kayak waaah. Ini para polos kita nih. Kamera-kamera. Kamera-kamera udah udah bertahui tuh. Kalau menurut Katia gimana? Ada gak tips yang buat temen-temen nih? Apa? Berarti dalam berhubungan ya. Dalam sosmed. Terutama dalam membangun hubungan. Iya. Kalau dari aku sih, komunikasi itu paling utama. Nyaman atau engga? Bener-bener nyaman atau engga? Terus sama-sama saling jujur aja. Kalau misalkan gak nyaman, ya bilang aja gak nyaman. Gitu. Dengan alasan. Tapi bukan berarti pasangannya juga kayak memaksakan kehendaknya. Kok lo gak nyaman sih? Akhirnya lo gak sayang dong sama gue. Aduh. Oh no. Itu guilty trap banget gak sih? Jut-jut. Itu menurut aku guilty trap. Jadi, biarkan black it flow berkembang. Kalau emang gak suka, ya kutarakan. Ya itu akan jadi hubungan yang sangat indah. Menurut aku. Jadi tipsnya, terserah dari hubungan pasaran itu sendiri. Ya bener. Balik lagi. Maksudnya balik lagi ke pasangan. Kesempatan. Kesempatannya mau kayak gimana. Gitu sih. Berakali aja kan mereka tukeran password. Karena yang satu istrinya jadi manajernya kan gak tau ya. Tau. Iya kan? Harus tau konteksnya dulu. Iya konteksnya apa. Dan segala macam. Gitu sih. Oke, sekarang kita mau masuk ke game. Wuuuuh. Kita bakal ngasih apa nih? Namanya Fruit Order. Tadi sih dari itu. Aku udah diberi video tapi aku lupa. Namanya apa tadi pak? Namanya pak? Jujur dan TK. Jujur atau TK? Jujur atau TK? Jujur atau TK? Nah yang tadi ngomongin soal kejujuran kan ya. Kayaknya gue yang minum banyak deh. Bentar ya gue. Kenapa? Minum kita melambat kesini ya? Gak tau. Minum gue ginda. Belum ada sponsornya ya? Ada manis-manisnya. Aduh. Belum ada sponsornya. Belum ada sponsornya nih gue. Kita tolong ya. Masuk disana. Kita mungkin liat dari sana kali ya. Butuh dukungan dong. Ya butuh dukungan nih. Butuh dukungan nih. Kalau informasi ini pasti menarik banget soalnya. Ya. Kalau ditambah di sini. Hmm. Berapa banyak gitu ya. Yang liat. Ya udah ada miliaran yang liat. Oke. Apa tadi? Kita bakal main games ya. Jujur atau tiga. Atau tiga. Atau tiga. Atau tiga. Bener ya. Kita ada botol ya nih. Jadi. Aduh. 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 Masih menyimpan itu. Rasa-rasa terpendam atau apa. Waduh. Ya siap-siap lah ya. Aduh. Mbak Siska. Siap-siap ya. Masih. Musik. 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 Boleh. Boleh. Panjang. Hewat Jumbo Cash. Hewat Jumbo Cash. Hewat Jumbo Cash. Oke. Siapa yang mau ini deh. Ini kramat ya. Iya. Aduh. Siap ya. Jujur atau tega. Iya. Sama-sama. Ayo siapa ini yang mau. Ulan dong. Ulan dong. Ulan dong. Langsung. Langsung. Halo. Seluruh orang Mertawi. Samsung. Samsung. Tanya apa. Tanya apa. Mau jujur atau tantangan. Jujur. 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 Masuk. 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 Ayo. Silahkan. Ditanya. Jujur ya. Kita diskusi dulu. Pertanyaannya. Masuk. 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 nah ini kocak kasih mekasih mekasih eh lepek kesana dong lepek kesana dong ini jadian kocak ya gue waktu itu pas 2000 lupa gue lagi main main burung tau gak main burung kicau main burung kicau ketilang ketilang nah posisinya gue pake celana training gitu warna putih lagi ya kan warna putih perut udah gak mendukung nih ya kan waduh kenapa lu balik ya balik lah ini udah bisa dikompromi lagi nih perut ya Allah mau kembut ya tapi motor eh jangan gua dulu gua kata gitu ya jangan gua dulu yaudah gua ngkut tahan tahan di kelasan rumah baru buka pagar nah itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kayaknya lupa pegang batu gimana ibu suka terhibur gak terhibur gak nyangka ya ternyata bisa begitu kalau gue sih nyangka ya mungkin gue ngari 2 korban lagi lah ya 2 korban lagi ya gua rosario dulu rosario 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 ayo gimana gua mau jujur aja apa yang mau kamu jujurkan lu gak doang aja tanyain langsung aja yang langsung langsung tanyain oke langsung ya langsung udah punya pasangan belum? enggak bagus sejujurnya 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 masih cari jadi kamu udah punya pasangan belum? udah udah jadi temen-temen ONK bisa ya tulis di kolom komentar tulis di kolom komentar request maju sekatolik ada berapa pak? baru bisa cek ya di maju sekatolik ada banyak kan Iroh gak mau promosi Ingridrimnya? nanti di mention di mention aja nanti kan juga satu lagi satu lagi korban Iroh please ahh jangan jangan pulang pulang aja pulang pulang lagi pulang jangan jangan jatuh enak aja jangan jangan nih yang bener ini yang bener bener jujur apa adanya jujur ya? jujur 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 Halo kamera? Iya, siap. Jukin, jukin. Jukin, jukin. Makna komitmen buat kamu itu apa? Itu tips kayaknya bukan pertanyaan. Makna komitmen. Ini udah selesai ya? Kira-kira makanya kalau HP. Kita ngerti aja di belakang. 001. 99. Komitmen buat aku adalah... Iya. Iya. Komitmen buat aku tuh kalau di zoom ya? Iya. Ampe indungnya, ampe indungnya. Ampe indungnya, ampe indung. Sedih, sih. Enggak, Kakak? Jadi, komitmen buat aku adalah... Bungguin ya? Komitmen. Komitmen. Komitmen buat aku... Melibatkan dua orang perasaan dan emosi yang mau saling bersatu. Oke. Jadi, kalau nggak ada yang melibatkan perasaan dan emosi... Tadi waktunya. Gitu. Tapi apa dong namanya? Namanya ya... Segedar aja. Komika. 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 Bercanda. 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 Oke deh. Kalau gitu luar biasa lagi. Oke. Kita sudah sampai di... Penghujung acara. Tapi kalian jangan lupa untuk subscribe. Karena ini bakalan seru banget. Kita akan bahas juga dong kasih skill. Ini bangun pertama loh. Masih ada banyak lagi konten-konten yang bakal kita bahas tentang Katolik. Dan juga untuk anak-anak muda OFC yang pasti menarik. Ya, kita akan sama-sama ngobrol dari lebih jalan tentang hidup ya. Tentang hidupnya sendiri dengan hidup di TV. Ya. Terus, jangan lupa untuk di subscribe. Comment yang mau nanya-nanya. Jangan lupa itu akan membantu kita supaya kita lebih aktif lagi. Dan lebih seru lagi buat podcast ini. Atau mungkin mau kasih ide konten juga boleh loh. Topik. Mungkin mau kasih tau apa nih. Boleh kasih tau apa nih. Boleh kasih tau apa nih. Sponsor kata. Sponsor. Sponsor, please sponsor. Sponsornya bisa kakak. Oke teman-teman, gimana ceritanya menarik banget kan? Banget lah. Banget. Kak Siska, Kak Hero yang udah ceritain tentang sosmed. Tentang relasi. Teman-teman, kita akan ada banyak konten yang lebih menarik lagi. Jadi stay tune. Stay tune di. Hidup TV. Di acara OMK. Pasti. Menarik. Yeay. Wah, wah, mah. Boleh. Woo-hoo. Boleh. 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 sub indo by broth3rmax